Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang berbahagia pada kesempatan hari ini Saya akan memberi materi yaitu KD 3.5 KD 3.5 tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia Sebelum saya akan menjelaskan sedikit Dengan kedatangan bangsa barat di Indonesia Mari anak-anak kita ajak untuk berdoa dulu Semoga kita semua diberi kesehatan Dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari ilmu Dan semoga ilmu kita semua menjadi ilmu yang manfaat Di dunia dan di akhirat Anak-anak yang berbahagia Materi kita ini adalah kedatangan bangsa barat di Indonesia Itu ada latar belakangnya Nah, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia Itu dilatar belakangnya oleh peristiwa Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani Di mana Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional Bagi bangsa barat Selain jatuhnya Konstantinopel Serangkaian penemuan teknologi Juga merupakan faktor penting Untuk melakukan pelayaran Bagi bangsa barat menuju Tanah India Tanah India ini yang dimaksud Istilah tanah India adalah Kepulauan Nusantara Yaitu Indonesia Dan juga semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib Karena orang-orang Nasroni pada saat itu Dendam karena kalah perang salib dengan orang-orang muslim Karena itu orang-orang barat tadi Mendorong kedatangan perang salib barat itu ke Indonesia Akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani Rempah-rempah yang merupakan salah satu komoditi yang dijual Dalam perdagangan tersebut menjadi sulit didapatkan Karena akses untuk mendapatkan rempah-rempah yang murah Di laut tengah menjadi tertutup Sedangkan harga rempah-rempah melambung tinggi di basaran Eropa Karena orang-orang Eropa Terutama kota Konstantinopel itu Diblokir oleh orang-orang muslim karena kalah perang salib tadi Hal tersebut mengakibatkan keinginan orang Eropa Untuk mencari daerah yang menghasilkan rempah-rempah ke timur Upaya tersebut mendapatkan dukungan dan partisipasi dari pemerintahan Dari raja dan ilmuwan Orang-orang Eropa tadi Negara-negara yang ingin melakukan petuangan menuju ke daerah timur Di antaranya itu adalah ada Portugis dan Sepanyol Portugis dan Sepanyol Itu merupakan pelopor petualang Pelayaran dan penjelajahan samudera Untuk menemukan dunia baru di timur Dan Portugis juga merupakan pembuka jalan Menemukan kepuluhan Nusantara Yaitu Indonesia Sebagai daerah penghasil rempah-rempah Kemudian di Sul ada Belanda dan Inggris Ya tujuan mereka datang ke timur Tidak semata-mata untuk mencari keuntungan Melainkan perdagangan rempah-rempah Tetapi juga mempunyai tujuan yang lain Yaitu apa? Yaitu tujuan imperialisme Di antaranya dia mempunyai tujuan Yaitu God Mencari kekayaan dan keuntungan Yang kedua adalah Glory Memburu kejayaan Mencari kekuasaan Yang ketiga adalah Gospel Menjangkauan tugas suci Untuk menyebarkan agama Nasroni Yang sering ini adalah Tujuan ini yang sering di Istilahnya adalah Yang terkenal dengan G3 Atau 3G Nah ini Jalur yang dilalui oleh bangsa barat Untuk menemukan rempah-rempah adalah Dengan menemukan jalur laut Jalur laut Karena jalur jarak itu Hampir semua itu dikuasai oleh orang muslim Di blokade Nah itu Itulah Hal itu dikarenakan dengan kapal Mereka itu dapat membawa rempah-rempah Ataupun barang lainnya Dalam jumlah besar Nah selain itu Juga adanya peralatan yang mendukung Seperti Kompas Ada peta Dan lain-lainnya Nah Ada pun proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia Adalah sebagai berikut Negara 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 Yang melakukan Pelayaran Yang pertama adalah Negara Spanyol Negara Spanyol Orang-orang Spanyol merupakan pengapor Dalam Pelayaran dan penjelajahan samudera Untuk menemukan dunia baru Yang Dipelapori oleh Christopher Columbus Yang pertama menemukan Benua Amerika Dia membuat teori yaitu Bumi Bulat Di wadah tahun 1492 Setelah berhasil menemukan tempat baru Yang dinamakan Benua Amerika Rombongan Columbus Kembali ke Spanyol Untuk melapor Keberhasilannya Dalam menemukan dunia Baru Mendorong Perawat-perawat lain Untuk melanjutkan Pendelajahan Kesamudera Timur Dan menemukan daerah-daerah Masih rempah-rempah Melalui selat Ini Magellan dan Rombongan terus berlayar Meninggalkan Samudera Atlantik menuju Samudera Pasifik Setelah sekitar 3 bulan berlayar Magellan dan Rombongan Mendarat di pulau Guam Pada tahun 1511 Kemudian Melanjutkan perjalanannya Dan menemukan Kepuluhan Pasafa Filipina Pasafa itu Daerah Filipina Daerah Filipina Yang kemudian Menyatakan bahwa Daerah tersebut Membuatkan daerah koloni Sepanyol Karena Tindakannya itulah Magellan Dan Rombongan mendapatkan Perlawanan dari Rakyat Maktan Dan akhirnya Magellan Terbunuh dalam Peberangan tersebut Nah Rombongan yang selamat Dalam pertemuan Sebut Melarikan diri Dan kemudian Oleh Delcano Dipimpin Bergerak-gerak selatan Menemukan polan Maluku Di Maluku Mereka Menemukan kapal Memenuhi kapal Di Maluku Mereka menuhi kapal Dengan rempah-rempah Kemudian Kembali Ke Sepanyol Melalui Tanjung Harapan Di Afrika Kelatan Yang kedua Negara Portugis Berita Kolumbus Berhasil Menemukan daerah Baru Membuat Raja Portugis Penasaran Dan Mengutus Pelaut Ulung Portugis Bernama Vasco de Gama Untuk melakukan Ekspedisi Menjelajai Samudera Mencari Tanah India Vasco de Gama Mencari Jalan Lain Agar Lebih cepat Menuju Tanah India Jadi sebelum Vasco de Gama Diberintahkan oleh Raja Portugis Sudah ada Pelaut Lain Yang melakukan Pelayaran Yaitu Bartolomus Diaz Ia melakukan Pelayaran Mencari Daerah Timur Dengan Melalusuri Pantai Barat Afrika Hingga Tahun 1448 Karena Serangan Ombak Yang besar Berpaksa Bartolomus Dias Dan Rombongan Mendarat Di Ujung Selatan Benua Afrika Kemudian Tempat Tersebut Diberi nama Tanjung Harapan Bertolomus Dias Tidak Melalukan Berdolak Kembali Ke Negaranya Nah Pada Tahun 1497 Vasco de Gama Berangkat Dari Pelabuhan Lisbon Dan Menemui Pandelaja Mengikuti Rute Yang telah Dilalui Bertolius Bertolomus Dias Atas Petunjuk Dari Pelaut Bangsa Mur Yang telah Ia sewa Setelah Singgah Di Tanjung Harapan Ya Dan Rombongan Melanjutkan Perjalanan Melalui Pantai Timur Afrika Kemudian Berbilak Ke Kanan Untuk Mengurangi Samudera India Mengarungi Samudera India Pada Tahun 1498 Rombongan Vasco Degama Berhasil Mendarat Di Kalikut Dan Goa Di Pantai Barat India Di Daerah Goa Mereka Bahkan Berhasil Mendirikan Kantor Dagang Yang Dilengkapi Dengan Benteng Atas Keberhasilannya Ini Vasco Degama Diangkat Sebagai Penguasa Goa Oleh Raja Portugis Nah Ini Setelah Beberapa Tahun Tinggal Di India Mereka Menyadari Bahwa India Bukan Daerah Penghasil Lempah Lempah Karena Disang Tanya Tandis Karena Kesal Karena Sebut Dipersiapkan Ekspedisi Selanjutnya Yang Dipenuhi Alfonso LB Query Hingga Pada Tahun 1511 Mereka Berhasil Mendarat Di Malaka Dan Berhasil Mengemasai Perdagangan Di Wilayah Malaka Malaka Itu Daerah Sumatra Malaysia Isitu Dia Masuk Singgah Disitu Yang Ketiga Negara Belanda Negara Belanda Ini Juga Sama Ingin Menguasai Dan Mencari Lempah Lempah Ke Daerah Timur Orang Belanda Mendengar Keberhasilan Sepano Dan Putus Dalam Menemukan Daerah Penghasil Rempah Rempah Pada Tahun 1594 Berend Mencoba Berlayar Ke Dunia Timur Namun Berend Tidak Begitu Mengenal Media Sehingga Dia Gagal Perjalanan Karena Kapalnya Tercepit S Ia Berusaha Kembali Ke Negaranya Namun Di Tengah Perjalan Ia Meninggal Pada Tahun 1594 1595 Pelaut Belanda Yang Lain Yaitu Cornelis De Hutman Dan Peter Menemui Memulai Pelayaran Cornelis De Hutman Mengambil Jalur Laut Yang Sudah Bisa Dilewati Pelaut Pelaut Partuk Sehingga Pada Tahun 1596 Ini Cornelis Cornelis Duit Duit Men Armadanya Berhasil Mendarat Di Kepuluhan Santara Yaitu Di Daerah Banten Awalnya Orang-orang Banten Menerima Daik Cornelis Dari Banten Dan Kembali Lagi Ke Belanda Nah Expedisi Selanjutnya Itu Dilakukan Pada Tahun 1598 Yang Dibrain Oleh Van Hicks Kek Kek Yang Juga Mendarat Di Banten Van Hicks Kek Bersikap Lebih Hati-hati Sehingga Diterima Oleh Rakyat Banten Lagi Selama Ya Di Banten Armada Armada Yang Lain Berdatangan Ke Indonesia Dan Berlatih Ke Arah Timur Dan Sehingga Di Tuban Kemudian Di Maluku Di Jakob Van Neck Mereka Sampai Di Maluku Pada Tahun 1599 Pelayaran Dan Perjagaan Orang Belanda Di Maluku Mendapatkan Keuntungan Yang Berlipat Sehingga Banyak Kapal-kapal Yang Datang Berlayar Menuju Maluku Selanjutnya Itu Negara Inggris Negara Inggris Setelah Portugis Berhasil Menemukan Kepulauan Maluku Perdagangan Tempah Rempas Semakin Meluas Dalam Waktu Singkat Lisabon Lisabon Berhasil Menjadi Pusat Perdagangan Rempah-rempah Di Eropa Dalam Keadaan Inggris Mendapatkan Keuntungan Yang Sangat Tinggi Karena Rempah-rempah Secara Bebas Dan Relatif Murah Di Lisabon Tapi Karena Inggris Terlibat Konflik Dengan Portugis Maka Inggris Semakin Sulit Mendapatkan Rempah-rempah Di Pasar Lisabon Karena Itu Mereka Mulai Mencari Rempah-rempah Ke Daerah Timur Sendiri Pelayaran Pun Dimulai Hingga Pada Akhirnya Pada Tahun 1600 Mereka Tinggal Di India Dan Menurikan Kongsi Dagang Yang Dinama H India Company Yang Disingkat EEC Dari India Mereka Melanjutkan Perjalanan Jangan Mendarat Di Kepuluhan Santara Pada Tahun 1011 Inggris Dapat Memulai Menguasai Tanah India Tanah Indonesia Nah Faktor Yang Menyebabkan Indonesia Mudah Dijajah Itu Apa Yang Yang Pertama Masyarakat Indonesia Yang Tenderung Ramah Dan Terbuka Terhadap Kedatangan Orang Barat Karena Indonesia Memang Terkenal Dengan Keramahnya Yang Kedua Adanya Politik Adudumba Yang Dilikan oleh Bihak Asing Adudumba Untuk Memecah Belah Yang Ketiga Adalah Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Saat Itu Sumber Daya Manusia Itu Tidak Suki Sekarang Nah Ini Di Antara Sekilas Peristiwa Orang Orang Eropa Barat Masuk Ke Indonesia Sama Nanti Nanti Saya Lanjutkan Lagi Materi Yang Akan Datang Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suruh K hidden Share Is algun Has kilogram Find Powell Did Us Be trabajo Akan Terima kasih.